Intro Assalamualaikum Hai semua Masih di catatan istimewa guys Momen Idul Fitri atau yang juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu momen penting bagi umat Islam di Indonesia Momen ini biasanya dirayakan dengan penuh sukacita dan kegembiraan setelah menyelesaikan ibadah puasa selama sebulan penuh Berikut beberapa momen Idul Fitri paling berkesan di Indonesia versi catatan istimewa Bagi kamu yang penasaran tonton sampai habis Berkumpul bersama keluarga Leberan Idul Fitri adalah salah satu momen yang paling penting dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia khususnya umat Islam Leberan Idul Fitri merupakan hadiraya yang dirayakan pada tanggal 1 syawal dalam kalender hijriah setelah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan Momen ini sangat supisial karena selain menjadi momen untuk bersyukur atas kesuksesan kita dalam menjalankan ibadah puasa Juga menjadi momen untuk mempereratali silaturahmi dengan keluarga, kerabat dan tetangga Pada momen ini Biasanya keluarga dan senat saudara yang berwukim jauh akan kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dan saling bersyukur Selain momen kumpul bersama, yang terpenting adalah bermaaf-maafan Leberan Idul Fitri di Indonesia adalah waktu yang sangat spesial dan penting karena merupakan momen untuk saling memaafkan dan berdamai antara sesama manusia Selama bulan Ramadan Orang-orang berusaha untuk mengendalikan diri dan meningkatkan kesadaran mereka dalam berbuat baik Dan pada saat lebaran Hal ini ditunjukkan melalui upaya untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain Tradisi meminta maaf dan memaafkan pada lebaran Idul Fitri memang sangat penting Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bersentuhan dengan orang lain Dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan orang lain Oleh karena itu Dengan meminta maaf dan memaafkan Kita dapat memperkuat hubungan antar sesama Dan menjaga kerukunan antar individu dan antar suku Selain itu Tradisi meminta maaf dan memaafkan pada lebaran Idul Fitri Juga membantu kita untuk lebih menghargai makna Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan bersama Dengan memahami dan menerima perbedaan di antara kita Kita dapat membangun sebuah masyarakat yang lebih harmonis dan damai Kita lanjut momen berkesan lainnya guys Bagi-bagi THR Bagi-bagi THR atau tunjangan hari raya Merupakan tradisi yang umum dilakukan di Indonesia Pada saat menjelang lebaran Idul Fitri Tradisi ini dilakukan sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap sesama Terutama bagi mereka yang membutuhkan Melalui bagi-bagi THR Kita dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu Untuk membeli kebutuhan pokok Maupun untuk memperoleh kebahagiaan pada momen yang spesial ini Selain itu Bagi-bagi THR juga dapat menjadi sarana Untuk mempererat hubungan sosial dengan tetangga dan kerabat yang mungkin sudah lama tidak bertemu Bahkan Di tengah pandemi COVID-19 sekalipun Bagi-bagi THR tetap dijalankan dan dilakukan transfer uang secara digital Atau memberikan bantuan non-tunai seperti bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyeberan virus dan tetap menjaga kesehatan kita dan orang lain Kuliner khas Lebaran Lebaran Idul Fitri di Indonesia memang identik dengan berbagai makanan khas yang lezat dan nikmat Beberapa makanan khas Lebaran yang populer di Indonesia seperti ketupat Ketupat merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia pada saat Lebaran Ketupat dibuat dari beras yang dibungkus dalam anyaman daun kelapa atau daun pandan Ketupat biasanya disajikan dengan opor ayam, rendang, atau sayur lodeh Selain ketupat Ada jenis lain makanan Lebaran Indonesia Seperti sate, bakso, dan masih banyak lagi Semua makanan tersebut dapat dinikmati bersama keluarga dan teman-teman pada saat Lebaran Momen paling berkesan dari momen-momen lain adalah Salat Idul Fitri Salat Idul Fitri memiliki makna penting dalam kehidupan umat Islam Karena selain sebagai wujud syukur atas nikmat Allah SWT Yang telah memberikan kesempatan untuk beribadah selama Ramadan Juga menjadi sarana untuk memperkuatali silaturahmi antar sesama umat Islam Di Indonesia, Salat Idul Fitri biasanya dilaksanakan di masjid-masjid atau di lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keagamaan Namun pada tahun-tahun sebelum ini Pelaksanaan Salat Idul Fitri di Indonesia sempat terdampak oleh pandemi COVID-19 Sehingga dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan jumlah jamaah yang dibatasi Meski demikian, momen Salat Idul Fitri tetap menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam di Indonesia Untuk merayakan kemenangan setelah berjuang dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan Selebih Idul Fitri tahun 2023 Di berbagai daerah di Indonesia Salat Idul Fitri kembali normal seperti tahun-tahun sebelum COVID-19 Demikian seputar beberapa momen Idul Fitri paling berkesan di Indonesia versi catatan istimewa Bagi kamu yang punya cerita Idul Fitri paling berkesan di kotamu Tulis di kolom komentar ya Sampai sini dulu guys Sampai berjumpa kembali di catatan istimewa selanjutnya Wassalam